Halo semuanya, welcome back to my channel Senang sekali, saya Adit X-Goro Kembali hadir ke hadapan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X-Goro Channel Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal X-Goro Di konten Ramal X-Goro kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan Ramalan Asmara untuk setiap Zodiac di bulan Agustus tahun 2021 Tidak terasa kita sudah hampir melewati setengah perjalanan ya Jadi buat teman-teman yang merasa tertinggal Kalian bisa langsung saja cek di kolom deskripsi Sudah saya sertakan linknya Jadi kalian bisa memastikan kira-kira Zodiac kalian sudah dibacakan atau belum Kalau misalkan sudah nanti akan ada linknya Kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon Nah jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca kira-kira bagaimana Kisah cinta dan Asmara dari Zodiac Virgo Jadi buat teman-teman yang berzodiac Virgo Disimak baik-baik dari awal sampai akhir Supaya kalian tahu dan juga mengerti kira-kira seperti apa sih Prediksi perjalanan cinta kalian di bulan Agustus tahun 2021 ini Sebelum kita mulai Ada baiknya buat kalian yang baru saja gabung Dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Zodiac channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe, sudah dipunyikan loncengnya, sudah di like juga Kita akan langsung saja mulai untuk mengacak kartu tarot ini terlebih dahulu Sembari mengacak tidak lupa saya juga mengingatkan buat teman-teman yang kira-kira ingin rukus Artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut Boleh karirnya, boleh keasmaranya, yang kira-kira mungkin ada gosip Dia sedang dekat dengan siapa, boleh banget kalian Request saja melalui kolom komentar di video ini Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkannya Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian Boleh tentang karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia Langsung saja hubungi saya di instagram saya di adilx underscore xbaru Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar Oke Seperti biasa akan ada dua sesi Sesi yang pertama tiga kartu untuk asmara virgo di bulan Agustus yang sudah memiliki pasangan Dan sesi yang kedua adalah teman-teman yang bersedia virgo yang masih belum memiliki pasangan Atau dalam tanda kutip jomblo Oke kita mulai saja untuk membaca kira-kira bagaimana asmara teman-teman yang sudah memiliki pasangan Ini dia kartu yang pertama untuk virgo Ya disini ada sekumpulan orang ya Ada tiga orang disini yang seperti sedang membicarakan sesuatu dalam sebuah ruangan Jadi disini saya rasa hubungan kamu sama si dia sebenarnya tidak terlalu ada banyak masalah Akan tetapi disini saya juga melihat adanya indikasi bahwa mulai ada sesuatu yang membuat hubungan kalian itu hambar Dan juga terasa tidak ada kemajuan Mungkin di bulan Agustus ini harus ada sesuatu yang baru Sesuatu yang bisa membuat hubungan kamu sama si dia itu agak berwarna Mungkin disini ada sebuah inovasi dan juga terobosan Salah satunya adalah kamu mungkin bisa mengejak dia jalan Ataupun juga ajak dia makan di tempat yang romantis Ataupun yang baru bisa jadi Dan disini lebih terlihat bahwa dia sepertinya ingin lebih diperhatikan Kemudian juga ada sesuatu yang baru yang bisa kalian lakukan bersama Disini tidak harus tentang hal-hal yang mewah Hal-hal yang sangat terlihat wah itu tidak Jadi usahakan itu adalah sesuatu yang sederhana Mungkin akan tetapi masih bisa membuat dia itu senang Kemudian itu juga cerminan bahwa kamu itu benar-benar beruntung memiliki dia Cerminan bahwa dia itu adalah seseorang yang sangat spesial di hati kamu Itu adalah salah satu cara supaya ada sesuatu yang baru Supaya hubungan kalian berdua itu tidak hambar Jadi kalau misalkan awal-awal bulan Agustus ini ada sesuatu yang Mungkin terlihat agak gimana gitu ya Ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya Ataupun juga hubungan kalian berdua Kamu harus bisa segera mencari jalan keluar dan mencari inovasi terbaru Supaya hubungan kalian lebih berwarna lagi Oke next kartu yang kedua Masih untuk Zodiac Virgo Ini dia kartu yang kedua Di sini ada kartu The Hanged Man Terlihat ada seorang pria sedang digantung dengan posisi terbalik Kepala berada di atas Jadi ini tidak Kemudian wah itu kartunya terbalik Tidak seperti ini Tapi memang seperti ini ya Tulisannya juga sudah tertera Dan di sini saya melihat bahwa Ada indikasi juga bahwa sebenarnya Dia itu sudah mulai merasa ada kebosanan Dengan hubungan yang seperti ini saja Jadi dia itu jenuh dengan hubungan yang sebenarnya Tidak ada kemajuan Kemudian tidak ada sesuatu yang baru Di sini mungkin juga ada sebuah indikasi bahwa Dia sudah mulai meragukan Tentang keseriusan kamu untuk menjalani hubungan dengan dia Jadi kalau misalkan dia merasa tidak diperhatikan Merasa ingin lebih ada waktu luang untuk bersama Kamu berikan saja waktu luang itu Kemudian tunjukkan rasa bahwa kamu itu benar-benar bersungguh-sungguh Untuk menghadapi ataupun juga mengarungi kehidupan bersama pasangan kamu itu Tapi kalau misalkan di sini kamu memang ada sedikit permasalahan yang membuat kamu sama si dia itu agak berseberangan Mungkin kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada dia Kemudian juga hatinya juga didekatkan Pikirannya diwersatukan Supaya kalian tahu Masing-masing itu maunya apa Masing-masing tahu karakternya seperti apa yang saat ini sedang dirasakan Kemudian bisa bicarakan dari hati ke hati Supaya kalian tahu satu sama lain Butuhnya apa, kurangnya apa Nanti bisa dicari tahu Kalian bisa mencari jalan luarnya bersama Kemudian selanjutnya untuk kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir Ini dia Di sini ada kartu World of Fortune Di sini terlihat ada sebuah seperti roda Lingkaran seperti ini Di bawahnya ini ada lambang seperti setan Di sini kemudian juga ada beberapa awan yang terlihat menggumpal di bagian pojok Di sini saya rasa cukup banyak hal yang saat ini sedang mengganggu pikiran kamu Kemudian juga ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran pasangan kamu juga Ini sebuah indikasi yang mungkin hampir sama dengan kedua kartu tadi Adanya sebuah keraguan-keraguan bahwa hubungan ini apakah akan bisa berlanjut Ataukah hanya sampai di sini Sampai di sini bukan berarti putus Itu belum bisa dikatakan seperti itu Karena sampai di sini itu bisa beberapa arti Salah satunya adalah mungkin ya cuman kayak gini-gini aja Gak ada kemajuan Cuman sebatas oke saya halo Lagi ngapain Sudah makan atau belum Misalkan chat seperti itu Atau yang sudah memiliki pasangan yang resmi Ataupun sudah menikah Mungkin sudah ada rasa-rasa yang agak bosan Karena seperti itu-itu saja gak ada yang baru Gak ada yang baru maksudnya bukan gak ada yang baru Dalam segi pasangan ya Pasangnya kok itu-itu aja enggak Maksudnya yang baru itu adalah sebuah perasaan Kemudian juga suasana di dalam rumah tangga Itu salah satunya Dan apabila kita persatukan dari ketiga kartu ini Kartu yang pertama, kedua, dan ketiga Saya rasa untuk Virgo di bulan Agustus Cukup banyak rintangan yang akan menghadang Meskipun di awal-awal bulan itu hanya sebatas Ada perasaan yang mungkin ini ya Ini adalah sesuatu yang kurang Ada sesuatu yang hambar dan kurang berwarna di hubungan kalian berdua Tetapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak dicari jalan keluarnya Itu akan berimbas kepada permasalahan yang lebih besar Jadi saya rasa kamu harus bisa lebih menguatkan diri kamu Kemudian juga cari inovasi-inovasi baru Kalau misalkan kamu enggak bisa berpikir sendiri Kamu bisa sering curhat satu sama lain dengan pasangan kamu Kalian cari tahu sukaannya apa Kemudian yang enggak disukai apa Cari jalan keluar bersama Itu adalah salah satu cara Untuk bisa membuat hubungan kalian lebih harmonis lagi Kemudian selanjutnya kita mulai masuk di sesi yang kedua Untuk Asmara Virgo yang masih belum memiliki pasangan Kita akan mengambil satu lembar kartu saja Ya ini dia Di sini ada The Sun Terlihat ada matahari yang menyingari Di bawahnya ada seekor kuda yang ditunggangi oleh anak-anak Terlihat cukup bergembira Kemudian di latar belakang ini ada bunga matahari juga Jadi ada The Sun Bawahnya ini ada bunga mataharinya juga Di sini saya melihat persentase kamu Untuk mendapatkan calon gebetan kamu Terbuka sangat lebar Ini bukan hanya cukup Tapi sangat lebar Jadi kalau misalkan kamu ingin nembak Kemudian juga ingin menyatakan persen kamu Di bulan Agustus ini adalah Bulan yang cukup baik Untuk memulai itu semua Kalau misalkan kamu memang baru saja memulai Baru saja dekat dengan dia PDKT dan belum berani Ini adalah saat yang tepat juga Untuk kamu lebih dekat lagi Dengan calon gebetan kamu Kamu bisa mengungkapkan itu semua Dari bahasa-bahasa Yang mungkin dalam arti Hanya sebatas kiasan Ataupun kode-kode yang bisa Kamu berikan ya Kode Misalkan kamu sayang sama dia Kamu suka sama dia Berikan kode-kode yang mulus Kode-kode halus seperti apa Kalau misalkan dia paham Kalau misalkan dia memberikan respon positif Itu berarti ada lampu hijau yang menyala Untuk kamu lanjutkan Jadi kamu harus lebih agresif lagi di bulan Agustus ini Tapi dengan cara yang baik Kemudian juga bukan dengan sesuatu yang berlebihan Harus dengan batas-batas yang baik juga Jadi perjuangan kamu Dan juga usaha kamu Untuk mendapatkan si dia Cukup terbuka lebar Jadi tetap semangat Untuk mendapatkan calon gebetan kamu tersebut Dan itu tadi Ramalan Asmara Untuk Zodiac Virgo Sudah saya selesaikan Baik yang sudah memiliki pasangan Ataupun yang belum memiliki pasangan Sudah saya sampaikan Kira-kira seperti itu Silahkan ambil sisi positif Buang yang negatif Karena Ini semua hanya sebatas Prediksi Segala sesuatu di dunia ini Atas ganda Tuhan yang Maha Esa Manusia hanya bisa berusaha Dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan lah Yang akan menentukan Dan apabila saya ada salah kata Salah ucap kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf Akhir kata saya Adit Esporo Mohon undur diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Om Swastiastu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!